Intro Ini saya tujukan pada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini Gubernur Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara Menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat Dan penolakan itu didasarkan pada alasan Bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh Gubernur terutama Bupati Dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi 2 Yang melakukan kritik penunjukan PJ Kepala Daerah Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik Saya tidak mau sebut itu transaksi politik Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara accountable Itu bagian yang pertama Khusus di Bekasi saya ingin bertanya Karena yang hadir penjabat dari Bekasi Apakah Presiden Jokowi pernah ke Bengkasi Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi Dalam rangka kunjungan kerja Disertai juga bantuan sosial Untuk membagi-bagi bansos Terus yang juga lainnya Mau mengemohon konfirmasi Ini dalam kaitannya dengan Proses pemilihan komisi Komisioner di KPU dan di Bawaslu Beredar di masyarakat Satu informasi Yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang Yang akan dipilih itu sudah beredar Di pusat Di masyarakat Satu dua hari sebelum Pengumuman mereka Saya pakai inisial saja Pak Ketua Sebaiknya tidak enak HA Itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra IHA Oleh Nasdem BEP BEI Oleh Nasdem Agus Melas Oleh PDI Ada nama-nama seperti itu Begitupun di Bawaslu Tapi sebenarnya tadi Kan saya tidak menjelaskan soal Nah pertanyaan saya ini soal Yang berkaitan dengan independensi Dari penyelenggara pemilu Ya tapi saya mengatakan Perekrutan untuk kepala daerah Pejabat sebenarnya Dan itu sekarang saya mengajukan pertanyaan Untuk ini Karena ini tidak dijelaskan Padahal ini sungguh penting Pak Ketua Ya Silahkan nanti saksikan jawab Bapak Sepanjangnya Jadi saya lanjutkan ini penutupnya Silahkan Jadi ada berbagai informasi Yang mengkonfirmasi Bahwa orang-orang ini Nama-namanya sudah beredar di luar Sebelum dinyatakan Oleh Komisi 2 Dan yang paling menarik adalah Ada pengaduan Dari masyarakat sipil Mengenai verifikasi Faktual Terhadap anggota Peserta pemilu Yang pernah ada di Komisi 2 Pertanyaannya adalah Apakah Kami mengadakan saksi ini Dalam konteks Pejabat Kepala Daerah Ya tadi Bukan Kami ingin membuktikan Pak Ketua Ada pelanggaran terhadap Prinsip-prinsip Penyelenggaran pemilu Sudah Sudah cukup Saya dipotong tadi Kasih waktu saya 1 menit Biar nanti Saksi Sebisanya dia jawab Karena tadi memang Kornya yang dijelaskan Ada soal Memang tuh boxnya Termasuk Dan dalil kami Juga mengatakan Ya sudah Sudah cukup Yang 1 menit tadi Ya mohon maaf Pak Ketua Jadi ada Sipil Society Yang menekuni Soal Pemilu bersih Pernah melaporkan Kepada Komisi 2 Adanya pelanggaran Tahapan Proses verifikasi Faktual Yang diduga dilakukan Oleh komisioner-komisioner KPU Terhadap Anggota komisioner KPU Di provinsi Ya Dan Pada saat itu Rapatnya Yang tadinya terbuka Dibuat menjadi tertutup Pertanyaannya kami adalah Apakah Kita bisa mendapatkan Hasil itu Dan bagaimana Proses Terhadap Yang mulia Kami ingin Konfirmasi kepada Saya Saya belum selesai Supaya jangan jadi Jangan jadi sesat Informasi ini Dalam dalil itu Mendalilkan Presiden Jokowi Mengatur Sekarang sudah Berbalik lagi Narasi Seolah-olah Dari Partai politik Mungkin bisa Dikomberi Sudah Kalau mau bicara semua Keluar saja Di luar Berdua Pak Ketua Saya belum selesai Setelah itu Nanti saya akan keluar Kalau saya selesai Tapi tinggal Satu menit tadi Sudah titik Karena saya diganggu Oleh pengganggu Tapi gangguannya Tinggal terakhir Pak Kalau gitu Pak Ketua 30 detik Jadi Pertanyaannya adalah Apakah kami bisa Mendapatkan Konfirmasi Terhadap Hasil Rapat yang tadinya Terbuka Dibikin tertutup Terima kasih Baik Lagi Pak Ketua Terima kasih Terima kasih Terima kasih